Hai gua sempet itu apa namanya pakumlah dari sporter dua orang udah masuk ke ambil ke dia jadi ambil tadi anak-anak ini lagi ternyata ketemu lagi kumpul-kumpul lancing kata gua lumayan temen gua di kampung aja ada kenapa lu nggak ngomong iya rasa canggungkan pasti ada di teksi ngerti gaya kan mereka ada orang berapa ya operasi kan kadang kayak mengkubuk-kubukan dulu ya ada aja orang-orang ini udah lama senior aja gue pengen ngebuktiin kalau kita itu gak sepenuhnya gitu gitu kan soalnya ini apa ya Indonesia men jadi ada apa ya enggak harus begitu banget kalau liga-liga luas ya aja jangan lebih ke indonesianya bukan kebarat-baratan oke tapi itu anjingnya ada aja yang ngomong katanya percitraan tapi niat kita sebenarnya enggak enggak ke situ enggak sih kayak dokumentasi Iya bener-bener setan lagi itu ngapain enggak ada niat buat pencitran kayak gitu sih gua cuma pengen ngasih aja gitu kan enggak ada dilihat juga enggak harus mereka karena itu gimana ya penting ya bodo amat makanya enggak ada speknya penting satu Rami ngasih kasih karena oke nah disitu gua apa namanya gua lanjutin lagi tuh progresnya itu baik kali kata gua bikin kita sambung nantep sebulan sekali oke enggak ya alhamdulillah sampai tahun kemarin sih kayak bencana-bencana juga lu alhamdulillah ya gua alhamdulillah kemarin pas dianyer itu gud saudaritas itu ya dari atas nama organisasi iya gitu ya ya di situ banget berjalan itu selama ada di tahun 2018 sampai tahun kemarin tuh sampai Hai eh apa namanya yang tadinya dia suka gitu ya yang nggak suka sekarang adakah nih kalau kalau atau mau santunan lagi ngomong katanya saya mau bantu gitu itu di orang luar bukan dalam orang luar ya Alhamdulillah sih sekarang makin lah makin ada hal positifnya yang harus dituju ya ketimbang ribut ya bodo amat ya emang kayak gitu sih kita mau ngomong semoga tuh bukan terributnya cuman orang-orang jendel juga ada juga jendel ya kan nggak bisa oke makanya setelah terlihatan kejelekannya gitu ada tujuannya ada tujuannya sekarang alhamdulillah gitu ngomong inilah itulah ya Alhamdulillah sekarang itu kan lo terribut-ribut gitu tahun-tahun lalu ya kalau sekarang lu bisa menyimpulkan apa gunanya ya kan iya kepikirannya sekarang gitu baru sekarang itu soal cerita di alamanya yang kelam banget ya buruk ya kan dan lo tau nih tidak tahu jangan itu nggak ada gunanya ya kan kayak minum-minum nggak ada gunanya ya ya masih-masih ya kan jangan sampai menggunakan narkoba sih contohnya asli minum anak sampai menjeng itu oke yang apa yang melanggar undang-undang lah oke nah ada nih dari situ capek si asli itu ribut-ribut belum ada kali nama gua di konsep ini berapa tapi apa ya cu yang lebih sadis dari situ yang gua kesalin itu ya dari ribut temen sendiri men cuma dia beda bendera dong ribut banyak terjadi jangan kan saudara juga ya kan itu gua sering itu kayak gitu sering lah kenal dia berarti petir kan karena tahu semua gitu apakah itu suatu penyesalan lu apa kebanggaan lu teman-teman ini kan buku nya persija semua teman-teman iya oke semua dan ketika lu buka-buka seluruh pantai itu ribut sama orang itu ya ya gue nyesel sih ya dulu sih emang ya enggak kebanggaan enggak mula lebih nama gitu sekarang lu selesnya asli misalnya gini sih ya yang tadinya buat deket banget sekarang agar engkau lu tahu dia lu taunya apa baiknya dia dia tahu baiknya lu ya kan tiba-tiba kan udah makan sepiringnya ya itu terus ada itu ya ada tidur barang juga ada 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 temen yang lain-lain temen ini ya Oke samson lu ke so iblo yang lu harapkan ya gua sih cuma mengharapkan gini aja sih sekarang kalau bisa mau kita beda bendera mau apa kesamaan temenan masih lebih lancar masih bisa bisa rada apa ya agak nge-reng dikit sih misalkan kalau berdua tadi agak berdua masih sama dibatkan so sekarang lu siapa ya cari keluarganya nah gitu ya boleh pengen musuh kata orang lama bilang ya timpuk aja orang di jalan ya kan yang punya musuh satu satu temannya kurang iya iya bener-bener gitu so banyak apa itulah anjir hahaha aku mah janji anjir aduh banyak kasih kayak gitu-gitunya ya kan itu kan di supporter fanship itu kan ada banyak ada yang yang percaya yang beda-beda itu ya tapi ada ribut ya di situ juga kan kadang-kadang kalau kita disini bikin ada lagi poligang gitu kan ada lagi peters gitu di bumi segala macem itu sekarang satu dukungan juga cukup pada ribut itu ada aja itu kayak apa itu di putih itu faktor kayak yang lu lihat ya lebih ke eksistensi kayaknya iya bener-bener pengen tinggi gitu ya eksistensi kan kalau apa namanya kirap kayak gitu nyarinya sih nama-nama famous terkenal gitu oke jadi kadang apakah lu kayak gitu dulu tipe lu kagak nggak 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 gila eksistensi ya oke dan lanjutkan kalau di situ apa kalau di Bandung kadang sesama sporter juga kan pada ribu yang enggak masalah itu kan gua sih ke stadionnya udah cuma nonton doang gitu dan ngasih apa suatu dukungan kan enggak harus menurut gua gua nganyalahkan orang-orang sporter berisik kayak gitu-gitu ketimbang orang-orang yang duduk ibuatnya cuman 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 ini anjing mending di TV hati ya tapi kalau kalau bukan karena enggak cinta pesennya itu lu kalau setiap nonton itu kan nggak berhatiin kan mainnya gimana lebih ke sorak-sorak yang mendukung ya di solat tempat home ya home atau way lo tuh musuh itu jadi suatu kadang neraka gitu kan kadang gua sama temen ini berapa-berapa ini suaranya lalu yang nonton gimana tapi gue udah enak udah minum segalun ciu ya kan gitu sih ya gua nggak bisa ngejelaskan itu udah kayak paham-paham aja hahaha sakal nanjing kita bahasen deh udah 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 sudah jadi tradisi kalau mau nonton w1 gimana ya Emang faktanya begitu semua itu kayak gitu memasuknya ya kalau baik lagi persona bedah lagi ya gua bisa ngejamin lah itu mesk masa supporterlah terkecuali kalau yang bukan-bukan lu yang bikin lu seru ya di mendukung kebanggaan lu persif di stadion itu ada sukanya keiman gua pengen tanya suka dan rukanya sukanya itu kenapa kalau sudah ada ada ini ada yang benar-benar jujur kalau gua sukanya sih lu apa ya lebih ke sebenarnya bukan ke pertandingan gua hanya sih gua kalau lebih mendukungnya iya lebih ke situ lagi tercuma tapi kan dimasuk stadion itu kan bayar men ya tapi kalau orang awal mungkin ya rugi gitu kan masuk stadion dengan bayar bocak atau satu seribu ingin melihat apa yang kita banggakan dia bertanding tapi kalau beda lagi kan beda lagi kelihatan itu seperti ini mau berapa pun juga ya pastinya beli contohnya dulu ada apa itu ya pas pertandingan presi-presi bayang Oh dengan sahabat ya yang tadinya tiket cuma 100.000 naik jadi 250.000 big match saudara itu dimana itu dulu di jalan kerupat posi jalan sekarang kan kita mau gblk 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 sampai-sampai ada yang ngejual Magikom HP juga pasti tapi lo kemana sekolah ini sekolah akhirnya buat apa gue duktasi banget tuh kadang-kadang sampai gue jual baju celana aku ini tau pertandinganmu jadi bukan karena itu ya bener-bener susah sih gua cinta masuk tuh ya setengah lagi masuk dipikir-pikir lagi pasti dalam kebayar itu belum-belum-belum main jam belum-belum-belum main pemikir lagi 250 orang-orang takutnya seriak tuh lihat awal ngurung-ngurung apa ngurung-ngurung ya ketika pikiran lagi ya udah kita senang aja di dalam jadi apa sih kesenangan itu tidak bisa dibeli aja gue dan nggak ada penyesal di tengah ya enggak nggak ada katanya selesai kalau yang lukanya gini gua kasih ada yang coba kecopetan puluh jadi ada okno memanfaatkan situasi ya itu sering itu pernah denger-denger anak apa sih setengah gimana aja sih dimana aja pasti yang dikodong namanya orang deket-deket dia akan masuk-masuk satu komunitas yang suka kodong ya kita jauh-jauh dari sini ke Bandungan datang disitu datang kesitu nah kodong itu kan padahal dia bahasa memanfaatkan oknum kalau kata gue sih itu lebih kenyamar sih kalau misalkan benar-benar suka nggak bakal kayak gitu ya mungkin kalau kesana makan di jamur segimana gitu kalau benar-benar bikin yang asli nih buat lo ngomong lo ngomong sih ngakas namakan sporter cincs iya dukanya dukanya ya ribut mau polisi gitu kan masalah kangen masuk ke bayangan yang namanya udah udah lah pokoknya banyak jubolan kayak gitu iya padahal kalau masalah jubolan ngantuk gue sih mau ngapain sih ya cuman kalau udah cinta beda gue nggak nyalin nonton jubolan ya namanya orang jauh-jauh ya kan dengan itu ya lu yang pertama enak aja nonton nonton penuh gitu ya kan enggak nyalin gua kayak cuman kayak gitu juga kalau gue penaket gue gue gitu sebenarnya ya emang kalau nggak benar-benar hati ngomong gitu kan ialah ibaratnya ginilah kita punya hobi kalau enggak aman tuh bisa nikmatin makanan mengemah gitu oke 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 dan lu mungkin ke daerah kesini ya dari daerah lo ke VKB itu orang-orang lo juga banyak ada yang lumayan kesana keluar gitu ada gitu ya dan lu juga menjamu sebaliknya ya sebaliknya dengan papa tenang ketika lu baik ya kalau juga bakal baiknya gitu gue pernah ngejamu itu sampai meluarin budget 2 juta itu 2 juta ya 2 juta kan orangnya dari Surabaya Surabaya di sini dianggap berapa sebulan sebulan ya akhirnya ada teman kita yang disana ya sama sama kita udah apa kalau dengan dengan ngeluarin dana segitu suatu penyesalan enggak gua sih penyesel malah mangua sebagai tamu itu sebagai bukan tapi sebagai penanggung merasa bangga gitu bisa menjamu tamu bisa ini karena yang penting udahlah kalau penangkadarnya nah gitu dan lu juga di maksimalkan iya nggak maksa banget gitu sama banget harus kayak gitu yang penting ada sampai sampai punya pemikiran kayak gini pada gua mau tahu mau mau tamu dari mana aja aku yang ada yang nggak ada ya soalnya gua disana disana pernah ngalamin sama juga sama juga tetapi dan lu juga nggak tahu dari mana gimana dan gimana caranya ya lu ada yang ada ya oke tapi tujuan lu apakah lu main ke luar itu karena percana jamuannya bukan cuma lebih ke silaturahmi ya silaturahmi itu dan lu juga datang lu juga ngarep banget orang pengen ngebiayain gitu kan gua gua sih cuma mau berangkat nih mau berangkat ke satu organisasi lain gitu ya yang luar kota gua cuma ngomong kayak gini Bang gua nggak mau dikasih apa-apa cuma kasih tempat tidur aja tapi ya Alhamdulillah namanya juga kan ngerti itu kan dan lu juga bawa duit ini kan kadang dari situ gua punya pengalamannya Alhamdulillah tau orang sini tau orang itu gitu kan suatu saat tau gua mau jalan kemana gitu tapi tetap aja belum puas karena punya musuh ya kan kalau misalkan kalau bergabung sih enak misalkan lu main sama untuk kota bersinja ya kan kayak gini enggak 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 kekuasanya setengah sih masih yang luar apa pengen gabung semua apa sih masalah-masalah benar pengen ngarepnya itu ada ada isu apa ada isu damai itu oke itu ngarep banget tuh sebenernya damainya asik banget banget cuman di Bandung kayak gitu ya kan pengennya ngarepsi damai cuman kan Bandung, Jakarta iya padahal apa sih iya di stadion ya kan orang-orang daerah bilang enggak tegaklah seportanya anji gitu lah maka rasis-rasis kayak gitu ya iya sih enak bisa kan sih bukan outsider atau kesel juga anjing disini kata gua enak anjing ini anjing itu kata gua enak lah gitu ya loh gua yang disitu yang diperbatasan iya kesimpulan nih lu kan revesif ada sepotong tangga atau misalkan musuh jadi jadi lu bencinya itu bukan karena pribadi bukan lebih ke ya masalah itu masalah Jakarta sama Bandung ya kan sebenernya sih gua juga ikutannya gara gitu ya ya makanya gua ke temen-temen suka bilang yang Bandung-Bandung gimana Bandung aja ini buat Banten cuy yang Jakarta, Jakarta, Gina Jakarta aja kita mah jangan ikut campur gitu kan tapi tetep aja ada aja udah kalau kayak gitu ada iya baik gitu kan dan ini apa sih Cung kayak apa sih lebih ke nanya apa ya romantis kayaknya suatu perlandiran ya kan malah ketawa anjing PK ya dan lu di sebetulnya supporter versi ya apakah lu nemu nih tentang pecintaan ah tentang pertemuan perlandiran namun gak gua pengen tahu nih sejak lu masuk ke organisasi kayak gimana dan organisasi romantisnya gimana apakah ada yang beda beda banget sih nih dari dua itu dari dua ya lu kan apa sih itu organisasi sama enggak seorganisasi kalau yang gak organisasi kenapa kalau yang gak organisasi sih cerita romantis ya agak gimana ya kalau ke cewek-cewek gitu ya ya padanya aja cerita lu gitu ya cewek-cewek masih kurang kurangnya dalam arti yang gini kayak nyenehin lu gitu ya ya kayak misalkan di inbox atau dibalas jadi lu sebagai orang cobit lu lihat ya kan enggak maksudnya kurangnya gimana ya enggak jadi bukan kurang ke sini sih kurangnya kurang apa ya kurang terwarna ya iya gitu kalau misalkan kalau misalkan kalau cowok biasa kan gitu iya lu kayak gitu buat barang betul udah jadi Iron Man udah Amerikan iya jadi pahlawan super hero soalnya orang biasa tapi seminggu lu masuk supporter nih lama-kelama ada tuh yang ngecret ah main sini ah main sini jadi kan kayak main-main kayak gitu kan nantinya jiwa pak boyulunya keluar gitu jangan ngecrek di mana-mana nyi iya lu sempet sih gua pernah ngecewek supporter juga bukan sempet sih emang emang ada hubungan atau deket lah kalau diceritanya emang banyak sih enggak cuma lebih kesimpatisan gini ya iya jadi apalagi punya siapa nama dia dan alabatan menteri gimana ya kalau dulu ada tuh cewek cewek orangnya orang Garut salah satu penukung versi daerah Garut oh ciamis supporter juga supporter juga dia bener loyalnya bener lah tidak apa sih kayak yang mau kebukannya nah si laki uritan ya dia juga paham sekali paling seru emang ya dari situ kenalan 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 gak biasa namanya juga supporter ya membahas ya pasti seperti dulu gitu kan tentunya rendir anjing sayang aku kangen udah lama kamu di luar kota aja ngomong aja sayang sayang iya lembak tapi bansat ya tapi ada aja sih enggak bukannya ada aja sih kebanyakan kayak gitu sih kalau apa ya kalau cowok-cowok supporter itu ya paling mabuk cewek udah kalau kita yang di perbatasan sini mabuk ribut ya cewek kalau ada terus apa sih semua sih ya ketika lu bikin komunitas organisasi udah anteng-anteng nih udah teman-teman cewek gitu itu ada cewek masuk itu banyak yang rusak kalau gua sih Alhamdulillah dari awal pertama ini berdiri gua semua cewek ya bener kan ngerusak kan lu tau kan situ ngerusak banget kalau misalnya kalau gua sih nggak nyalahin sih ke ceweknya kalau nggak nyalahin cuman orang-orang dari kita yang ngebaperin kayak gini gitu beda menempatkan suatu perasaan sama teman dan lu tipe orang yang gimana apakah kecewa ngumpul nih cewek itu diestimewakan atau menurut lu sama cewek sama teman dengan kedudukan yang sama kalau dia kalau dia masuk itu ke gua emang dulu pernah 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 ada oh iya ada tiga cewek ya gua kenal ada kasusnya itu ada sih ada salah satu dari member lu ya ya gua nggak nggak ngelakuin dia kayak gimana kayak gimana ya di sini kan di organisasi ini kan gua sebagai ketua gitu kan nggak ada lah mereka-mereka gua cewek-cewek pada gua istimewa kan kalau misalkan ngumpul mete-mete gitu kan biasanya ini pengen makan apa gitu buaya anjing sampai gua makan bareng untuk ngeliat gitu barengan aja enggak ada istimewa istimewa makannya cuma pernah lah kejadian ada sih semua padahal udah nembak pasti kejadiannya pasti kayak gini lu ini lu samper-samperin terlibatnya kayak gitu gua samperin kesel juga lu ya kan kesel lah kesel dia kan niat kesini ini intinya gak nyari cowok iya kan lebih keselaturahmi iya terus disini 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 masuk ya masuk kesini berapa 8 bulan atau ke 7 bulan itu lama-kelama ya gitu caka-caka ya daripada gua apa namanya daripada diterusin kata gua lah dikeluarin dan lu juga emang emang keliatan sih karakter-karakter temen tuh kayak gitu ya dari situ ya kebaca gitu kan ya kan ada ada apa ngomongan yang kayak gini padahal lu masukin aja cewek kan buat penyemangat lagi penyemangat apa suuu terus gua lebih eh kita pembahasan suatu tongkrongan ya pembahasan jatuhnya ini ya kenapa sih ketika ada temen sering ngajak gitu kan dimana cuy gitu kan di rumah pak ada suatu obrolan tuh ya kan sini nih minum juga ya ada cewek yang iya iya anjing ga itu bahasat ga orang bahasat ngomong kayak gitu ada cewek yang ga nah kita minum ada cewek yah goblok kan benar asli kan dan lu pas salah satu orang yang ngebenci apa yang lu mendukung yang benci banget teman-temannya 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 bergobrol bareng nih karena tujuan udah lama ketemu kayak gimana-gimana pembahasan ngomongnya kayak gitu men makanya dari utama kan mending lu jauhin orang kayak gitu ya mending gua pernah sih kalau lu kata gua sekali lagi lu pergi aja gua nggak buntuh kayak gitu ya lu kayak masih bisa makan-makan gue ya ini minum nih ada ceweknya itu nggak kayak kita dihargai lebih lebih ke apa ya dimanfaatin kayaknya ya jadi gunanya-gunanya lo itu kayak ucik harian gitu ya nanti-nanti cewek enggak bisa menempatkan porsi nah emang kalau kovaskas kayak kayak gitu kalau di lu kalau menurut lu kamu nggak di kampung-kadi kota ya sama aja sama aja sama aja sih sama aja ya kayak gitu mending gua jauhin ya nggak penting ya punya temen atau mereka orang kayak gitu-gitu yang penting gokil sih emang gua juga ngalamin juga gitu semuanya juga pasti ngalamin lah kayak gitu kenapa ya gitu ya ya seolah-olah tuh yang iya nggak berteman lah satu gitu kan karena ada maksud ya kalau gua mah kalau misalkan dia orang kaya atau apa-apa misalkan punya nama jagoan itu bodoh amat yang gua tahu itu dia temen gue jauhin cuy gitu jadi nggak ada rasa kangen sama temen gitu dan gua ajaknya kan kalau mau boom ya kalau mau cewek mah ngapain ini nyari aja dan gua juga punya-punya cerita men lebih gua permainan pertemanan gua jadi ya dia soi gua sekolah bareng bener-bener leket di batu SD kemarin-bener leketnya makanya keluarga lah ya ya notas cekat bagusnya bisa disebut gue sahabat deh ketika itu ketika main kembungan kenapa dia selalu menanyakan itu yang sengaja ngajaknya itu gimana sih yang lu pengen kan gimana rumah deh kayak sehatnya kabarnya ya menilakan bahasa kayak gitu ya kenapa tuh the point langsung gitu men kayak gada watak gitu dan sekarang ya gua ngasih enggak ya kan ya bikin ada problem lah sama teman rohinya jadi seolah-olah gua ngasih gitu padahal pengen siapa gitu tuh ya bener seolah-olah gua muci karir dulu ya terus ketahuan bukinnya atau pacarnya gimana ya seolah gua ngayu-ayuin gitu kan malamnya pengen siapa aku justru orang yang pangat benci kayak gitu gua kira-kira dari pertemanan dari sini ke pertemanan ya sama aja di mana-mana dan lu ada pembahasan lagi nih tentang gitu masih banyak lagi masih banyak buat mbak idu ya mau tak kamu kalau misalkan dia ada kamu nggak cukup 10 hari kayaknya ceritain semuanya lebih kayak gitu ya ya kayak ginilah boleh gitu kan masuk supporter cuma harus bisa jaga diri penyampaian buat pemeriksa-pemeriksa jadi ini suatu apa ya lebih ke profile bangsa dulu gitu ya yang lu sangat benci ya kan dengan kayak gitu tidak bukan lu kalau bawa kesombongan nggak ada ya cuma ngintin aja ya mending jaga diri gitu kan mending jangan buang-buang lagi mebo-edonya tuh ribut lah apalah udah lah ya kalau mau nonton mending nonton aja udah nonton ya kalau mau masuk organisasi sih bagus apalagi punya tujuan positif gitu kan bagus cuma kalau untuk ribut apa ya nggak dikurangin lagi lah tetap aja mau lu ribut dimanapun intinya mah tim kebanggaan juga gak bakal ngebantuin atau iya selalu ribut demi katanya persi dihina persi jadinya yang ribut lu dan kita enggak dan satu orang itu tidak memahami ternyata sebenarnya produk kontrak itu banyak lebih kapal ya lebih labil ya emang sih abis itu dewasa anda tidak tinggal ngeliatin ngeliatin umur ya umur luta waktu luta kayak gitu ya kan banyak tuh yang muda-buda dewasa dan akhirnya lu mungkin ada salah satu omongan mungkin ya kenapa sih lu gini-gini aja gitu kan kalau gitu kan dari situ lu gak pernah diri yang benar positifnya gua coba lupa diri lupa sikap lu nyata di asli gua tadinya mau apa-apa dikit-dikit emosi dikiti-kiti emosi kan ada temen yang bilang kita ternyata gini udah ayo cari oke dan lu benci banget ya dengan keadaan kalau sekarang mikir lebih dewasa kan kalau sekarang sih lihatnya asli benci gitu kan bukan benci apaan namanya bukan benci benci menyesal dan lu ketika lu menyesal gitu dan orang-orangnya bisa kayak gitu iya benci juga iya dikit-dikit apa ribut ya sekarang gini aja lah mikirnya lu mau ribut sampai gimana pun ya tetap aja yang namanya tim kebanggaan gak bakal membantuin terkecuali ya ada pusat gitu kan itu juga hak kalau udah terdaftar ini pusat oke oke makanya dari sekarang mending buat-buat bu semualah yang yang masih-masih kayak tuh yang ribut lah itu sama musuhmu gitu mending turunin egonya apa apa itu yang fokus sama mendukung aja gue sorry bukan menyontohkan ya bukan sobat gimana kalau ngomong gue suka gue suka versi banget sih versi banget gue sering pernah nonton kayak gitu cuman gue gak masuk masuk organisasi untungnya apa temen-temen gue juga gue main ke salah satu tempat supporter reddit tangga ya bersijak kan ya pejabasif lah tau lah kayak gimana ya kan ceritanya gimana gue gak harus jelasin atau gimana gue suka gue bilang gue suka versi banget suka cuma gue gak suka kayak gitu-gitunya kata gue akhirnya kemana-mana gue masuk karena orang-orang kan jadi gue mau pikir enggak tau misalkan apa-apa aku masuk gue semakin lama lu tinggi semakin organisasi lu tinggi itu merasa suh gitu iya mau main kesini takut ada musuh kan iya ke sini takut kena musuh kalau organisasinya sih gue gak nyalah kan iya tapi ke personal ya kalau gak suka kayak gitu udah sih udah cukup ditutup juga apa sih kalau sekarang anggota-anggota gue kalau di menguriput ini 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 bikin kerajaan pantat untuk mendukung apa ya lebih ke pemain 12 pemain 12 mendukung kebanggaan lu gitu kan kalau masalah kalau masalah ribut ribut gitu mah udah nanti aja bukan masalah saya tapi kalau ada yang nantangin kita replik aja lah hahaha jadi gak ngasal-ngasalin ya lu juga ya kayak gitu sih emang ya kadang lebih baik mengadu kreatifitas banyak tuh supporter-supporter juga kan berkreatifitas kayak misalkan koreo ya kan kayak misalkan koreo-koreo kreatif gimana caranya sekarang sih udah bukan musimnya lagi sih dengan berkarya lah intinya bertarung gimana gimana iya kita mau ya itulah gak bisa maksanya juga gokil sumpah gokil banget nah oke dari situ ya banyak ya kita berdokar cerita tentang adanya gitu ya gua kita harap ya jangan sampai ada sampai ada kejadian lagi lah iya cukup gondera lah cukup hahaha mending mending enak bawa orang ngopi bareng ya ya boleh lah beda bendera beda organisasi kalau berteman sih masih berteman sih boleh lah kita ngopi bareng gitu kan gak usah bawa bawa bendera udah lupain dulu bendera yang penting kita sama-sama gitu gue ada cerita juga ya segera cerita ya lu juga sama pernah denger kayak apa ya itu macam orangnya gini gitu gitu panas kita gak tau dong ngecat kayak gini katakan sadis kayak gini gitu orang gini ya banyak kita gosip lah ya gosip-gosip kayak gitu ternyata kita berteman sama dia santui-santui aja cuman gak sesuai yang gak mau gimana pun kan kenalin harusnya kenal kenal gitu ya kalau kita langsung menilai orang kan mana tau iya juga belum apa belum deket sama dia belum pernah ngobrol sama dia itu benci-benci kadang dari omong temen kayak gini ngomong-ngomong temen ya ya namanya obrolan lebih-lebih kan gitu-gitu ternyata orangnya baik kok gak sampai yang aneh-aneh gitu ternyata gitu ya kalau 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 gue gue punya temen kalau gue mau dia berani ribu cuma apa gak penting ketika lu susah ada itu itu ada itu sih yang penting banyak temen salah satu orang yang nyesali ya dengan cara-cara saya bilang kita gak punya apa sih namanya kurang seribut temen banyak banyak yang apa katanya gini-gini gini-gini padahal aslinya gua sebenarnya memang gendoyan tapi orang lain kan yang gua acung gedein ya padahal gua ngegadoyan ribut malah gua kayak ketuanya nih malah gua jujur dari sendiri kadang wah gua takut ngeribut dimana ada rasa takut kan takut kan gua gini-gini cuma kan menang kalahnya cuma kan disini gua harus punya tanggung jawab ketua kan gak harus positif ngarahin yang penting jangan terlibat undang-undang kriminal gitu itu kan udah kriminal di situ gua mikirnya kata gua mending di stop lah mau ada yang ngajak ribut apa juga meninggal lebih baik disebut cemen setimbang ini itu saudara enak sih banyak cita-citanya kalau kalau dipikir-pikir mau main kesini di sini khususnya 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 enggak karena keki itu keki lepas keki takutnya ya kayak gimana kalau nggak ada maksud apa-apa santu mandang-memandang kenalin kenalin aja cipokin dari masalah romantis segala dari pembahasan dan profile dari lu seperti kayak gini kejadian kayak gini gitu ya bagi gua sih semoga bermanfaat juga ya lu ambil aja nih dari konten ini yang tentang positifnya negatifnya buang-buang jauh-jauh men jangan ditiru soalnya banyak anak-anak apa harusnya sih sporter-sporter sekarang sih harusnya lebih pada dewasalah harus daerah lu di serang di serang kenapa lu lebih ngedukung ke pasif kenapa nggak ke daerah sendiri ini suatu pesanyaan menarik kayak gini kan lu apa aja kayak ngebelain kayak gini-gitu ya lu harusnya ngedukung perserang dong sebagai putra daerah ya kan tanggapan lu dengan omong-omongan kayak gitu menurut apa itu iya sekarang sih gini mikirnya lu kan udah masalah apa hobi hobi ya cinta nah sekarang ibaratnya kayak gini ada cewek orangnya orang serang oke tapi lu nggak doyan doyannya lu ke orang Bandung lu pasti mainnya kemana Bandung ya kan nah dari mana dari hati ngerti nggak sekarang tapi pertanyaan itu sering kan terjadinya kayak gini kayak gini aduh dulu itu anggota perserang ah kenapa sih nggak pilih ke perserang kan putra daerah daerah dari serang yang iya iya bilang sekarang namanya hati mah iya nggak bisa dibohong nggak bisa mau bahaya berapa pun kalau masalah tidak bisa dibohong iya bisa sih nongkrong gue enggak menuntut banget gitu ya bener-bener dan juga gue juga enggak terlalu benci terserang cuman disitu gua yang mau gimana lagi kata gua ini udah bukan rasa lu kenal gua gua tinggal di sini gua bukan mudah udah 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 bukan bukan kesitu lagi oke ini masalahnya hati kata sama ini udah bukan membahas masalah buat tempat tinggal di mana dan apa yang didukung di mana ini kan masalahnya ngebahas langsung hati hati perasaan jadi pikir-pikirnya gini aja sih ngapain kalau mau ke sana harus ada ongkos berapa ya susah hati banget susah ya nggak muna juga banyak-banyak orang yang ngomong kayak gitu ya hahaha dan juga bukan 12 banyak itu setelah 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 sebanyak kemudian kayak gitu ya mungkin jaman tapi aku juga sama juga ya jaman BBM BBM mobil bukan CC HP BBM ada yang ngecat tuh gua udah tahu nomor dari mana itu tuh yang ngomong orangnya orangnya orang serang yang ngomong udah bau bayarin katanya masih uang dua juta katanya masuk ke bersenang juga bisa gigih itulah gua kata-kata bisa diukur dan gua materi walaupun kita butuh walaupun kita gunanya gimana tetap aja sekarang kalau gua pindas kesana ya kalau kata-kata kesana gimana yang ada gak nyaman gitu kan ya udah paham lah lu juga ya gitu pertanyaan menarik sih sering terjadi ya kayak gitu-gitu dan lu juga salah satu mendukung dengan udah sih ya kayak gitu-gitu sekotel ribut-ribut ya rakan-rakan bopok-bopok ngejelas gimana ya udah mendukung mendukung aja dengan cara sebagai pemain 12 tapi kalau masalah denger atau tidak itu aku masing-masing jadi penyampaiannya kayak gitu gua cuma ngingetin gitu kan oke 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 mungkin gitu aja Cung ya cerita profil dari Cung kalau misalkan kita semua banyak banyak itu oke oke nah itu beberapa cerita profilnya entah itu pengalaman kayak gini gitu dan gue juga pengen ngasih pertanyaan pertanyaannya lu enggak harus apa ya enggak ada alesan lu yang lu jawab satu atau dua itu aja kenapa kenapa ini gue pertanyaan nih sangat menariknya dari YouTube semenjak orang konten itu gue hasil pertanyaan terakhirnya satu pertanyaan pertama nih Ultras atau Hooligan melihat video langsung udah ugly pohon jauh apaидnya bahwaiser log jauh ngecek tapi udah kuat anjing pertanyaannya di luar di dalam adidas sama naiki Samurai Samurai apa celurit? Samurai Daniel apa? Cipas real? Cipas Kopi ya susu? Kopi Dogi apa 69? anjing dogi dogi ya udah piking apa kasual? piking tapi kayak kasual? tapi juga piking ya udah mungkin itu pertanyaannya dan gue udah buatnya sama Hacung nih ini masalah pas lagi dikit lagi dikit aja nih gue ya temen pacar temen lah kan temen kan? iya tapi yang selalu ada sebenernya pacar gak muna kan? kata lo gue gak muna terkadang orang lu terkadang orang lu bilangnya kata gini kan itu sih sebenernya membingungkan anjing iya kan orang ngomong tuh ngapain sih lu? cewek katanya temennya apa-apa gitu setiap gue rasain ya temen mah anjing bangsa iya gak sih? kebanyakan ya yang selalu adil buat kita yang selalu support atau kita ya bukannya kucin yang lu juga patah ya cewek cewek asli ya selalu support lu dan gimana-gimana ya kan? karena sih temen tuh cuma bayi cuma bumbu dalam keseharian gitu tuh ha? ha? dengan entengnya bilang gitu kan? waduh mah lu kecewek aja lu gitu lu kucin aja soal kayak gitu pas lu susah kemana? ya kan? kadang gitu gitu iya sih gokil sih yaitu menerima salah ya tongkrongan eh bangsa dilema ya jatuhnya ya? ya bingung sih jadi dilema juga ya oke mungkin gitu aja ya dengan siapa acung acung dari salah satu ketua dari PKG ya semoga bernampat aja ya acung ya saya tanya apa kalau ada salam-salam sama temen-temen lu atau gimana? yang sangat ibadil berjasa lah di dunia versi ya gua sih temen dulu tuh kasih terima kasih banyak terima kasih banyak ya berkat orang-orang tertentu gitu ah orang yang menurutin lu gitu gua bisa tau bener-bener sporter gua tau bener-bener dalam hal silaturahmi gitu dan jati diri hobi lu iya aja sampai banyak temen di mamanya gua bukan masalah ikutnya nih bukan ya masalah ini untuk yang positifnya iya oke gua sampe apa namanya sampe punya banyak kenalan dimana-mana ya ya dari sini cuma cuma ingetin lagi lah sekali lagi itu yang untuk yang sporter-sporter sekarang yalah yang sampe yang sampe lagi sampe ada konflik apa-apa ya kalau bisa yang khususnya daerah bantan ini ya udah sih gitu kan adem-adem aja gitu yang udah sejelas aja ya cukup mereka-mereka aja lah ya dan gua harapin juga ya ya udah sih udah sudahi udah banyak korban udah gak ada kata-kata dendam sampai kapan dendam itu gak bunuh udah kayak gini kan udah gitu sampai kapan gitu dulu sih enak dari sana ya kan ngedukung kan anjing-anjing tetangga kan gimana-gimana ya lo enak usaha santuy ya mungkin gitu aja ya cerita dari beberapa ininya kesalahan lo gimana makasih banget lo udah mau nih ajak potri sama gue satu kebanggaan hahaha thank you banget acung ya udah oke itu aja ya kan semoga bermanfaat bagi lo pada makasih-makasih banget yang sudah jangan lupa subscribe like comment and share video ini ya kan biar gue makin semangat lagi berkarya dan lo ingin ada request bang pengen ngebacot sama anak ini bang ada pengen apa sih podcast ya kan pengen sama ini ini request aja sini oke di bawah ini ya dan lo yang gue harap dengan lo omongin kayak gitu lo langsung ngecampein ke orang ya gitu takut yang gue gak kenal atau gimana ya kan ya mungkin gitu aja gue Kemal Comay Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kemal Comay Kemal Comay Dah